Intro Wajah polos cuma kedok terkuaksyen ini diam-diam pernah jadi simpanan Pengusaha batu bara tarifnya fantastis Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Baru-baru ini Syahrini kembali mencuri banyak pasang mata Pasalnya berembus kencang isu miring soal hubungan gelap Syahrini Dengan pengusaha batu bara Pelantun sesuatu itu disebut dapat bundi-bundi uang Lantaran menjadi simpanan sang pengusaha Tarif wanita yang disapa inces itu pun jadi ramai dibahas Digadang-gadang ia bisa meraup 1 miliar rupiah hanya dalam waktu sehari Hal tersebut dibocorkan oleh Soima yang membeberkan Fakta artis yang dibuking oleh pengusaha asal Kalimantan Bude ndak tuh biasanya yang identik dengan Soima kan si Bude Berinisial S Kata Viola Virginia 11 Yang jelas Syahrini Gweno Basabasi Kata Nikita Mirzani underscore 90 Dikutip dari Wow Keren Namun istri Reino Barak itu pun dengan tegas membantah segala rumor Soal hubungan gelapnya dengan pengusaha batu bara asal Kalimantan Berinisial Mr. H Bantahan Syahrini itu pun seketika langsung dipatakan paranormal Mbak Mijan Saya tadi menyebutkan kalau Syahrini itu bukan pelakor Saya tidak ngomong itu Tapi buat teman-teman lain yang mendapat predikat seorang pelakor Contohlah yang baik-baik seperti Syahrini Kata Mbak Mijan di jalan Kapten Petendian Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan Tidak perlu ngerusuin atau ngeribetin keluarga besarnya Kalau memang ente teman-teman pelakor ini butuh duit Dia ambil duitnya aja Nggak perlu memiliki orangnya Jadi Syahrini buat saya stop sambungnya Pernyataan Mbak Mijan itu seolah membedarkan soal bukti video yang sempat beredar Wanita yang berusia 41 tahun nampak kaget saat sang adik Aisyah Rani keceplosan Syahrini mendapatkan kiriman hadiah berupa bunga dari Mr. H Ekspresi wajah Syahrini pun nampak menunjukkan kecurigaan dan tak wajar Menurut Mbak Mijan, Syahrini seolah membenarkan mengenai hubungan gelapnya dengan sang pengusaha Kalau kemarin saya masih bilang gosip Tapi kalau ini, bicara hari ini Yang ngomong adiknya sendiri, ekspresi atau aura wajah Syahrini itu benar-benar ngembek Dia mengiakan tapi tidak secara langsung Lanjut Mbak Mijan Adik kandung sekaligus manajer Syahrini Aisyah Rani pun berkelit Soal pemberian bunga dari inisial H itu merupakan proyek baru kakaknya Biasa adem ayem kondisi rumah tangga Syahrini terbongkar Singgung Reino Barak kerap diperlakukan seperti ini oleh inces Ketika sudah mulai emosi Semenjak menikah dengan pengusaha kaya, kehidupan Syahrini tak pernah luput dari perhatian Sebagaimana yang diketahui Syahrini dan Reino Barak menikah pada tahun 2019 lalu Sudah dua tahun membangun maligai pernikahan rumah tangga keduanya Nyaris tak terdengar kabar miring Tak ayah jodhianya juga terkadang digempur dengan sejumlah isu miring dan gosip terkait masa lalu Perikan Syahrini dan Reino Barak terlihat masih harmonis Apalagi penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu berapa membagikan momen bahagianya bersama Reino Barak Namun baru-baru ini Reino Barak mengungkap fakta terkait kondisi rumah tangganya dengan Syahrini Hal ini terungkap ketika Reino Barak berbincang melalui akun fan Syahrini at SYRBOfficial Awalnya dalam video tersebut Reino Barak mendapat pertanyaan dari netizen Yang dibacakan seorang host berihal sikap Inces setelah keduanya sedang bertengkar Kalau bosen udah pasti ya karena kita memang di rumah terus Cuma kita selalu melakukan aktivitas baru Supaya suka nyanyi bareng saya sambil main gitar Suka nonton, suka mempelajari ilmu baru Kata Reino Barak Yang menggunakan waktulah se-efisien mungkin Tapi kalau ngambek jarang ya Mungkin semua juga udah tau orangnya gimana jelas Reino Barak Setiap rumah tangga pasti ada pasang surutnya Dan hal inilah yang wajar dialami pasangan ini Terlebih lagi usia pernikahan Syahrini dan Reino Barak Yang baru menginjak 2 tahun Terbilang masih begitu muda Sebagai seorang istri Syahrini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam Sifat Reino Barak yang 180 derajat berbeda dengannya Tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya yang manja Semenjak menikah Syahrini sebisa mungkin mengimbangi suaminya Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya risih dengan sikap manjanya Aku mendidik hatiku setiap hari Misalkan lagi terlalu manja lalu suami kurang bisa Oh yang gak bisa ini ya Aku pokoknya harus cundon Jadi gak ada berantem gak ada apa Ukap Syahrini Syahrini biasanya mengeluarkan karakter manjanya ini saat sang suami tengah emosi Jadi jika Reino Barak bicara dengan nada tinggi Syahrini membalas sebaliknya dengan nada manja sesuai ciri khasnya Itulah yang membuat Reino Barak jadi bisa meredam emosinya Untuk sang istri Syahrini Sayang itu tadi marah Terus Reino bilang bukan sayang nada ku tinggi ya Oh kirain aku dimarahin kan kadang di pikir gitu Ucap Syahrini Sayang itu tadi marah Reino biasanya jawab Bukan sayang aku gak marah Tanda Syahrini Reino Barak tak tahan borok masa lalu Syahrini pernah menikah bocor Terkuat sengaja tutupi hubungan dengan suami orang Dapat ampas Semenjak resmi jadi istri Reino Barak kehidupan Syahrini terus menyita perhatian publik Pasalnya wanita yang akrab di Sapa Inces itu kini memilih fokus menikmati perang sebagai istri Dan meninggalkan hingar-bingar dunia hiburan yang membesarkan namanya Namun belakangan borok masa lalu gelam penyanyi asal bocor itu pun terus dikuliti Terungkap satu demi satu rahasia yang sempat ditutupi rapat-rapat oleh wanita yang akrab di Sapa Inces itu Beredar rumor jika Syahrini sebelumnya telah menikah lebih dulu dengan suami orang Jauh sebelum ia dipersunting oleh Reino Barak Terima kasih telah menonton!